Lensa Samyang AF 35mm f2.8 FE adalah lensa pancake untuk kamera mirrorless Sony bersensor full frame Bentuknya yang ringkas, hasil foto tajam dan harganya yang hampir 3 kali lipat lebih murah Dibandingkan dengan lensa Sony 35mm f2.8 Z Dengan spesifikasi dan ukurannya hampir sama So, menurut aku lensa ini layak teman-teman pertimbangkan buat dipinang sebagai pendamping kamera Sony kalian So, di video kali ini aku mau membahas singkat tentang lensa ini ya guys Tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip and let's start it Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan saya Sigit Paradikta Dimana disini kalian bisa mendapatkan informasi sekitar tutorial, review, unboxing, traveling, kuliner Dan sekitar informasi lainnya yang bermanfaat tentunya So, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Silahkan support and dukung channel ini guys Biar lebih berkembang dengan cara subscribe And buat teman-teman yang udah lama nangkering di channel ini Aku ucapin terima kasih banyak ya guys Lensa Samyang f35mm dengan bukaan f2.8 Adalah lensa pancake untuk kamera mirrorless Sony full frame Dimensinya yang compact dan berat Lensa hanya sedikit di atas 80 gram Lumayan melegakan jika teman-teman terbiasa membawa kamera Plus lensa dengan bobot hampir 1 kilo atau lebih Dengan lensa pancake seperti itu Kalian bisa bekerja lebih mudah dengan satu tangan Dan kurang menarik perhatian sebagai fotografer ketika motret di tempat yang agak rami Selain itu, lensa ini juga dirancang dengan baik Dan dapat memberikan kualitas gambar yang sangat tinggi Meskipun dimensanya kecil ya guys Bodi lensa ini berbahan plastik ABS solid yang terlihat kokoh Dan memiliki dudukan mounting yang terbuat dari aluminium Finishingnya rapi Dengan siri khas ada aksesori sering berwarna merah di ujung lensa Sehingga terlihat lebih elegan Dalam box penjualan kita mendapatkan pouch lensa resleting Dengan desain cangkang kerang tertutup Sangat nyaman buat dikemas Jika kita tidak membawa tas khusus kamera ketika sedang traveling Atau hanya sekedar hunting foto Lensa samyang ini memiliki 7 elemen lensa di dalamnya Lens hoodnya yang seakan menyatu dengan bodi lensa Membuat lensa ini terlihat lebih pancake daripada lensa Sony 35mm f28 pesaingnya Lensa ini memiliki fokus yang cukup cepat dan tepat Terutama di siang hari Untuk performa low lagnya pun juga bisa diandalkan Meskipun AFnya rada lambat dibandingkan ketika kita shoot di siang hari Silahkan kalian nilai sendiri dari hasil foto dan video yang saya tampilkan Kinerja optik dari lensa ini sangat oke ya guys Hasil fotonya yang tajam Baik di tengah maupun di sudut By the way Ada kekurangan minor pada hasil foto lensa ini Yaitu sedikit vignette dan distorsi Tapi tenang aja Teman-teman bisa mengatasinya sewaktu di post editing di Lightroom Asalkan format fotonya menggunakan RAW Lensa ini merupakan lensa luar biasa bagi teman-teman yang ingin membeli lensa fix pertama kalian Atau mungkin yang mau nambah koleksi lensa prime Tanpa menghabiskan terlalu banyak uang Dengan aperture maksimum di f2.8 Lensa ini jelas tidak terlalu menarik ya guys Akan tetapi sebagai lensa walk around Untuk motret teman dan keluarga Atau sebagai lensa fotografi jalanan Lensa samyang 35mm ini sudah lebih dari cukup Dan sangat baik hasil foto maupun videonya So bisa dibilang value for money ya guys Oke cukup sekian dulu review singkat dari saya Seperti biasa kalau ada pertanyaan Silahkan kalian tinggalin aja di kolom komentar Like video ini jika kalian suka Share video ini jika menurut kalian bermanfaat And jangan lupa subscribe Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai ketemu di videoào